Hai kembali lagi kita sharing pada kesempatan di video kali ini gue coba bahas salah satu TV keluaran dari Cina dengan brand atau merek Changhong U58 H7A nah kalau lo dengar merek ini atau merek Changhong mungkin lo semua pada takut gitu mau belinya ya ah merek Cina nanti barangnya cepat rusak klaim garansinya susah dan sebagainya gue beli TV ini sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp 5.999.000 dan sudah 11 bulan pemakaian ya hampir satu tahun selama 11 bulan pemakaian gue belum pernah nemuin kendala sih akan TV ini cuman satu aja yaitu remote-nya rusak dan rusak ini cepat banget satu atau dua minggu setelah pembelian tiba-tiba remote-nya rusak dan gak bisa dipakai ya mau gak mau karena remote gak garansi jadi gue beli remote barunya lagi itu sekitar harganya Rp 150.000.000 tapi sekarang gue sudah pakai Bardi Smart IR Remote dan TV ini sebenarnya juga sudah support Google Assistant jadi remote manual gak terlalu fungsi juga sih ya kecuali orang yang belum ngerti Google Assistant nya atau belum pakai Smart IR remote dari Bardi ya mungkin masih butuh juga remote manualnya oke kita bahas aja TV ini fiturnya apa aja dengan harga Rp 5.999.000 gue dapet juga gratis TV 24 inch ya jadi sebenarnya harga TV ini berapa ya kalau kita hitung TV yang 24 inch nya sendiri itu adalah Rp 999.000.000 berarti harga TV ini Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 dapat ukuran Rp 58 inch dan lu gak akan dapet di merek-merek ternama seperti Subdam Samsung ya mungkin lu dapet juga merek Cina tapi mungkin pada saat itu gak Rp 58 ada yang Rp 50 dan Rp 55 inch gitu jadi disini gue liat masih yang paling murah kita coba bahas aja fiturnya apa aja yang dikasih Chang Hong akan TV ini jadi TV ini dia sudah Ultra High Definition dan sudah support 4K juga terus dia sudah punya sistem Android versi 9 sudah support Google Assistant sudah ada built-in Play Store nya juga ada Chromecast built-in juga dan Netflix buat kalian suka nonton YouTube, Amazon Prime Video dan Dolby Vision jadi TV ini sudah support Dolby Vision nanti kita coba tes juga suaranya terus TV ini juga punya frame bezel yang tipis jadi sudah bezel-less dan framenya juga ini sudah terbuat dari logam atau besi ya kalau pesaingnya sih masih plastik sih bahannya di belakangnya dia punya 4 port HDMI ada slot USB juga ada port juga buat kabel LCA atau kabel buat video jaman dulu ada soket antena terus ada colokan kabel listrik juga jadi kabel listrik itu dia bisa dicopot gak nyambung permanen gitu cuman kurangnya ini dia dari colokannya dia ke atas arahnya jadi kalau menyalog agak susah jadi gak gak di belakang dengan nyolok lurus tapi dia agak nyolok ke atas seperti itu terus kelemahannya lagi yang kalau gue lihat kakinya ini dia misah ya kanan dan kiri sebenarnya gue lebih suka kaki yang di tengah jadi kalaupun meja gue gak muat dan larut TV ini jadi masih bisa diri gitu tapi kalau kakinya di kanan kiri sini kalau mejanya gak muat ya mau kamu TVnya gak bisa ditaruh kalau gak jomplang alias jatuh gitu oke mungkin kita langsung coba aja tes kualitas gambar TV ini biar lo juga bisa lihat gue sih selama pemakaian gue puas banget sih sama gambar TV ini belum ada masalah apapun juga yang gue lihat kita tes aja untuk TVnya disini gue gak pake antena TV ya karena menurut gue antena TV sekarang udah gak zaman kena geledek kena goyang-goyang dikit gambarnya burek jadi disini gue pake live streaming karena internet sekarang udah dimana-mana jadi live streaming lebih enak cuman gak enaknya kalau internetnya itu lagi trouble atau gangguan ya nontonnya jadi berhenti atau nge-freeze ya kita coba ya live streaming ya gue coba style SCTV oke ini gambarnya kalian bisa lihat lumayan bagus buat streaming nah begini yang tadi gue bilang kalau internetnya kalau streaming kalau internetnya lagi trouble dia muter-muter tapi oke lah yang penting kalian sudah lihat kualitas gambarnya kita sekarang tes suaranya kita home dulu sorry untuk musiknya kita coba pake Spotify aja ini langsung gue buka aja Spotify nya kita pilih lagu apa ya yang enak ya bagian nasi aja ya kita coba pake kita coba pake lumayan garing ya suaranya ya mungkin karena sudah double vision juga tadi sudah ada fiturnya dan jika kalian juga masih kurang puas dengan suara yang dikasih oleh TV ini ya kalau gue sih puas cuman mungkin selera orang kan pendapatnya berbeda-beda TV ini juga sudah support bluetooth dan sudah ada juga jack headphone di dalamnya kalau kalian masih mau pakai kabel tapi kalau menurut gue sih kabel juga udah teknologi udah berkembang jadi enak kan pakai bluetooth kalian tinggal connect bluetooth ke speaker atau headset kalian kalian sudah bisa menikmati suara dari speaker atau headset kalian melalui bluetooth jadi sudah include juga disini dan juga gue lupa bilang ini juga sudah ada mirak test jadi kalau kalian mau main game lewat handphone mau ditampilin ke TV itu bisa banget jadi layarnya gede enak buat main game terus sekarang kita coba untuk 4 key nya oke 4 key nya ini gue home dulu gue sudah ada video 4 key nya jadi gue tinggal buka aja benar-benar kelihatan jelas dan yang telah dapet ini resolusinya sudah 4 key detail nya dapet banget kataknya kelihatan katak atau apa ini oke jadi menurut gue TV dengan harga 5 juta dengan ukuran 58 inch ini udah murah banget dan kalau gak salah sekarang harganya masih segitu ya kalian boleh cek juga nanti jadi ID tapi gue gak tau masih dapet gratis TV nya yang 24 inch atau enggak nanti cek dulu cek juga aja terima kasih Oke video 4K kali ini mengakhiri juga video sharing kita kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian subscribe, like, and comment video ini Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian video ini Jika kalian merasa video ini juga bermanfaat buat mereka Terima kasih atas waktunya Yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari TV Sampai ketemu di video selanjutnya Salam Happy Sharing Terima kasih atas waktunya